Halo, Assalamualaikum, apa kabar semua, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin ya robbal alamin, jumpa lagi dengan Ibu Betta dalam pelajaran BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Indonesian Language for Foreigners. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya, this is what we are going to talk about today, we are learning about tourist attractions, so many interesting places, especially in Surakarta, okay, let's get closer to some tourist attractions in Surakarta, are you ready, okay, siap ya semua, let's get started. Alright, so these are the points that we are learning today, we are focusing on tempat-tempat wisata, you can see there, tourist attractions, kata sifat, adjectives, Kegiatan di akhir pekan, weekend activities, this is our first point, tempat-tempat wisata, so here are some places that we usually visit in our daily lives, right, in our daily activities, In English, what do we have here, what do we have here, Taman bermain, Taman bermain, Taman bermain, can you repeat after me, okay, Taman bermain, museum, Taman bermain, museum, 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 kebun binatang kebun binatang benteng pantai oke kita lanjutkan ya let's continue so we have already mentioned some tourist attractions taman bermain museum taman kota kebun binatang benteng dan pantai mana tempat yang paling kalian suka saya suka apa ya saya suka pergi ke pantai kalian bagaimana makan tempat yang paling kalian suka dan mengapa mengapa kalian suka pergi ke tempat itu you can use this adjective to provide to add more information about the place that you like to visit okay you can do this chapter indah eksentrik menarik sejuk segar tenang tenang sepi historis kalian tidurkan ya oke indah eksentrik menarik 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 sejuk segar tenang tenang sepi sepi apakah apakah atau mungkin historis kata sifat apa lagi ya let's continue let's continue i still have some adjective to describe your favorite place okay mana tempat yang paling kalian suka dan berikan alasannya give the reasons why you like to visit the place gunakan kata sifat ini modern antik suci kek kokoh modern antik suci maaf ya saya baru batuk keramat angker bersih megah kokoh terus dilanjutkan ya kertas kata pagi yang kita punya mana tempat yang paling kalian suka dari tempat-tempat yang sudah ibu beta sebutkan di atas tadi apakah kalian suka kebun nyata apakah kalian suka pergi ke pantai apakah kalian suka pergi ke taman bermain atau tempat-tempat yang lainnya mengapa ya mengapa kalian suka mungkin tempat itu luas tua kotor berantakan dalam please repeat after me tolong ulangi ya kita ucapkan luas tua kotor berantakan dalam oke ya please let me know why you like to visit that place using the adjectives that i have already mentioned oke nah sekarang kalau kalian sudah menyebutkan sudah kenalan dengan kata-kata sifat untuk menjelaskan tempat yang kalian sukai so he is well i'd like you to share about activities that you usually spend on the weekends oke jadi ada jalan-jalan going for a walk jalan-jalan di akhir pekan going for a walk on the weekend kegiatan apa saja yang kalian lakukan di akhir pekan nah disini ada some weekend activities we have some weekend activities here listen to me oke i will read out some of the examples to you mendengarkan musik do you know the word already? mendengarkan musik berbelanja bermain komputer menonton film di bioskop pergi ke pantai menonton film di rumah bermain tenis membaca atau berenang please repeat after me to read out this word oke mendengarkan musik berbelanja bermain bermain komputer bermain komputer menonton film di bioskop pergi ke pantai menonton film di rumah bermain tenis membaca membaca berenang berenang oke so he asked some activities that i have already mentioned mendengarkan musik seperti ini ya bermain komputer makin kalian belum main game game menonton film di bioskop bioskop cinema and berbelanja of course ladies she likes shopping berbelanja nah pergi ke pantai bersama teman atau keluarga ya pergi ke pantai bermain tenis siapa suka berolahraga ya mungkin kalian suka bermain tenis atau mungkin berenang kita juga bisa menonton film di rumah atau membaca nah last but not least this is well a short text for you to read ya um we have a text here entitled liburan di surakarta having vacation holiday in surakarta surakarta city the place where i live right now ya ok uh let's read out together ya while you may listen to me first akhir pekan yang lalu saya dan teman-teman berjalan-jalan di kota surakarta kami pergi naik bus kota pertama kami berkunjung ke museum Radia Pustaka museum tertua di Indonesia kemudian kami pergi ke pasar antik Triwindo banyak barang antik banyak barang antik dijual disini mulai dari uang kuno alat komunikasi kuno hingga pernah penik rumah tangga tempo dulu sesudah itu kami melanjutkan perjalanan ke pasar klewer di pasar ini kami membeli banyak baju batik akhirnya karena hari sudah sangat siang kami berhenti di pasar gede untuk mencicipi kuliner tradisional seperti Dawet Timlo Tengkleng dan lain-lain akhir pekan kami sangat melelahkan tetapi menyenangkan kami semua sangat senang ayo kita jalan-jalan ke Surakarta nah up to this why don't you rise your experience for having liburan holiday or vacations on the weekend okay you may choose any place any place in your country or anywhere else where you should spend the activities on the weekend bagaimana akhir pekanmu bagaimana akhir pekan kalian tulis ya tulis pengalaman kalian oke so last but not please this is the end of our lesson today apa tadi tentang tempat-tempat wisata jangan lupa ya jangan lupa untuk ingat-ingat kata yang bisa kita gunakan kegiatan di akhir pekan dan juga kata sifat yang digunakan oke last but not please well jangan lupa untuk latihan latihan dan latihan sampai jumpa di pelajaran BIPA selanjutnya bersama Ibu Betta terima kasih sudah bergabung thank you so much for joining and for participating everyone thank you bye-bye sampai jumpa terima kasih bye 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 bye